Kota Zik Su Tidakkah kamu menyadari bahwa awan itu tampak familiar? Su King Ching mengabaikan Jin Liner dan terus terbang menuju awan jamur. Akrab. Ekspresi Jin Liner tiba-tiba berubah ketika dia mengingatkannya, dan dia berseru, bocah itu. Dia masih ingat adegan ketika pavilion pengumpulan harta karun di kota Green Oaks menghilang dengan suara keras. Di sana juga terdapat awan jamur sebesar ini. Kecepatannya tanpa sadar meningkat saat dia memikirkan hal ini. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Jika itu benar-benar ningki, dia pasti akan membunuh pihak lain hari ini. Paling tidak, dia akan menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya ke pavilion pengumpulan harta karun. Suosh, 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 sosok itu berhenti ketika mereka berada sekitar 50 km dari jangkauan ledakan. Sisa radiasi dari ledakan terus-menerus menyerang mereka. Sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka tidak berani mendekati pusat ledakan untuk saat ini. Racun, ini benar-benar bocah nakal itu. Senyuman dingin terlihat di wajah Jin Liner saat dia merasakan serangan radiasi. Sebagai Dozun Bintang 1, sedikit radiasi ini tidak berarti apa-apa baginya. Semua orang menunggu sampai asapnya menghilang ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok yang sangat lurus di dalam asap tersebut. Ini. Ketakutan muncul di mata beberapa orang ketika mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Sosok itu sepenuhnya berwarna merah darah. Karena seluruh kulitnya hilang, daging merah di bawahnya pun terlihat. Bahkan tulang putih terlihat di beberapa tempat. Tingginya 30 kaki, dan ia mempertahankan postur mengangkat satu tangan sebelum menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Ketika semua orang melihat ini, mereka diam-diam menebak bahwa benda di tangannya kemungkinan besar telah meledak. Melayanimu dengan benar. Mati. Tiba-tiba, sosok itu meraung marah ke langit. Gelombang suara yang terlihat menyapu ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih rendah bahkan terpesona oleh gelombang suara ini. Dia belum mati. Siapa orang ini? Seharusnya baru saja terjadi pertempuran yang mengerikan di sini. Bahkan tanahnya telah tenggelam lebih dari 100 kaki, dan lubang besar sepanjang ratusan kaki telah muncul. Bahkan ada bekas racun di dekatnya. Pertarungannya pasti luar biasa intens. Semua orang diam-diam menebak di dalam hati mereka. Suara ini sepertinya adalah awan ungu Hansan. Mata Su King menyipit. Awan ungu Hansan. Jin Liner sedikit terkejut. Salah satu pemimpin balai pertempuran klan Naga Kuno Violet Celot. Ketika Su King King melihat Jin Liner sepertinya tidak tahu siapa orang ini, jejak ejekan muncul di matanya. Pria seperti ini juga ingin mengejarnya. Dia benar-benar seekor katak yang menginginkan daging angsa. Semut sialan, jika aku tidak mencabik-cabikmu, namaku, Ziyun Hansan, akan ditulis terbalik. Awan ungu Hansan melampiaskan amarah di hatinya sambil meninju tanah berulang kali. Dia sama sekali tidak peduli dengan penonton di sekitarnya. Dia belum pernah begitu marah selama bertahun-tahun. Dia telah dipermainkan oleh eksistensi di puncak kelas Douzong dan hampir meledakkannya sampai mati. Jika dia tidak meleset sedikitpun, kemungkinan besar roh dan tubuh fisiknya akan hancur. Paman Hansan. Su King Ching tiba-tiba terbang ke depan. Hati-hati dengan racunnya. Jin Liner buru-buru mengingatkan mereka dan mengikuti mereka. Itu kamu. Ketika Ziyun Hansan mendengar suara Su King Ching, dia berhenti mengayunkan tinjunya dan berdiri dengan dingin. Sesaat kemudian, permukaan kulitnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, kulitnya kembali ke keadaan semula. Namun, mata tajam Su King Ching menemukan bahwa kulitnya baru saja pulih dan segera mulai membusuk. Pihak lain sepertinya menggunakan kekuatan suku naga untuk menekan racun, menyebabkan kulit yang membusuk pulih seketika. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, dia tidak akan tahu bahwa racun di tubuh Ziyun Hansan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kemungkinan besar dia harus berjuang melawan racun ini untuk jangka waktu tertentu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ziyun Hansan melirik Su King Ching saat sedikit ketakutan melintas di matanya. Dari sudut pandang Jin Liner, jejak ketakutan ini ditujukan pada Su Ling Feng, yang berada di belakang Su King Ching. Namun, hanya Ziyun Hansan yang tahu bahwa jejak ketakutan ini adalah milik Su King Ching sendiri. Paman Hansan, apakah kamu berkelahi dengan anak kecil yang berpenampilan seperti ini? Eh, telinganya seperti ini. Su King Ching menggambarkan penampilan Ningki. Apakah kamu kenal dia? Kemunculan Ningki muncul di benak Ziyun Hansan dan dia sekali lagi menjadi marah. Kemana dia lari? Su King Ching tersenyum dan bertanya. Ziyun Hansan secara naluriah menunjuk ke suatu arah. Saat berikutnya, Su King Ching menerobos udara dan terbang ke arah yang ditunjuknya. Ekspresi Jin Liner sangat jelek saat melihat ini. Kali ini, dia keluar bersama Su King Ching untuk mencari kesempatan baginya untuk menerobos ke Douzun Bintang 1. Namun, pihak lain dengan tidak sabar mengejar setelah mendengar berita tentang Ningki. Apa ini tadi? Meskipun Jin Liner marah, dia tetap harus mengejar. Oleh karena itu, setelah keduanya menghilang dari pandangannya, Ziyun Hansan untuk sementara menghilangkan amarah di hatinya. Dia dengan dingin menyapukan pandangannya ke orang-orang di dekatnya yang sedang menonton pertunjukan sebelum berjalan ke arah di mana Ningki melarikan diri. Seperti yang diduga, satu bom tidak mampu membunuhnya. Notifikasi sistem tidak berbunyi. Ningki tahu bahwa Ziyun Hansan tidak terbunuh oleh ledakan tersebut. Sebuah kota muncul tidak jauh dari situ. Orang-orang yang masuk dan keluar kota semuanya manusia. Oleh karena itu, Ningki terbang ke arah itu. Dia menggunakan Doki untuk membuat sedikit perubahan pada penampilannya. Selama seseorang tidak mengenalnya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengenalinya. Kota Ziksu Setelah melirik tiga kata di tembok kota, Ningki menyerahkan beberapa kristal spiritual rendah dan berhasil memasuki kota. Tempat ini tidak jauh dari kota naga kuno awan ungu. Letaknya juga tidak jauh dari tempat terjadinya ledakan. Jika Ziyun Hansan mengejarnya, dia akan segera datang ke kota Ziksu. Ini adalah sesuatu yang membuat Ningki senang melihatnya. Sistem hanya memberinya waktu tiga bulan untuk menyelesaikan misinya. Tentu saja, Ningki tidak akan membuat jarak terlalu jauh antara dia dan pihak lain. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah membuat pengaturan untuk memikat Ziyun Hansan ke dalam jebakan. Sebelumnya, Ningki harus menemukan peta pegunungan terdekat dan mengenal beberapa orang rendahan di kota Ziksu. Tujuh misteri sekte sedang merekrut. Selama Anda merasa memiliki kemampuan, Anda tidak akan puas dengan keadaan saat ini dan ingin melambung. Sekarang, Anda bisa datang ke tujuh misteri sekte saya. Kristal Rohani, memurnikan batu dewa, senjata Doh, eliksir, metode budidaya, keterampilan bela diri. Mereka semua menunggumu. 752 Tujuh geng misterius. Mengapa ada begitu banyak orang yang menjijikan? Bahkan Doh Ling ikut-ikut bersenang-senang. Tidak bisakah kamu merekrut Doh Huang? Huh, kita akan memulai perang dengan Lone Wolf Gang Lusa. Jika kami tidak mengirimkan beberapa ahli untuk membantu, saya khawatir. Meskipun Zhao Bao memiliki senyuman di wajahnya, matanya sangat suram. Dia harus membuat rencana untuk masa depannya. Jika mereka kalah perang Lusa, dia harus meninggalkan kota Zisu sesegera mungkin. Kalau tidak, musuh yang dia sakiti di masa lalu pasti akan menyelesaikan masalah dengannya. Halo, saya di sini untuk mendaftar. Ketika Doh Ling yang menjijikan dengan enggan diterima sebagai anggota geng Zhao Bao, Ningki muncul di depan Zhao Bao. Anda di sini untuk mendaftar. Apakah Anda memiliki spesialisasi? Metode budidaya? Keterampilan bela diri? Oh, apa kultifasimu? Zhao Bao pertama kali menggunakan senyuman profesional untuk menghadapi Ningki. Setelah menanyakan pertanyaan demi pertanyaan, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Spesialisasiku, membunuh adalah salah satunya, kan? Tidak ada lagi. Ningki tersenyum tipis. Lalu apa kultifasimu? Zhao Bao bertanya dengan hati-hati. Tujuh anggota geng misterius yang dibawanya juga sepertinya menyadari bahwa Ningki bukanlah orang biasa. Mereka semua memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat. Tidak perlu menanyakan hal ini. Apakah kalian menerima anggota? Sepertinya saya pernah melihat sebuah geng bernama Lone Wolfgang sedang merekrut. Jika kalian tidak menerima, saya akan pergi ke sana untuk melihatnya. Ningki berkata dengan tidak sabar. Ah, jangan, jangan, kami akan menerima, kami akan menerima. Kita hanya perlu mendaftarkan nama saudara. Zhao Bao buru-buru berkata. Lelucon yang luar biasa. Jika dia membiarkan Ningki, seorang Dohuang yang tidak bisa dia lihat, pergi ke Lone Wolfgang, maka tujuh geng misterius pada dasarnya akan dikalahkan dalam perang lusa. He he, tapi sekarang dia sudah bergabung, peluang kita untuk menang akhirnya sedikit meningkat. Tidak, aku harus membawanya kembali untuk melaporkan kabar baik kepada pemimpin geng. Dengan pemikiran ini, Zhao Bao dengan tidak sabar menyeret Ningki ke markas tujuh misteri geng setelah mendaftarkan nama Ningbaixuan. Dia membiarkan bawahannya mengurus area rekrutmen. Markas tujuh geng misterius. Terletak di kawasan paling terpencil di kota Zixu, bisa dikatakan sebagai daerah kumuh kota. Ada beberapa pasar gelap di dekatnya. Ketika Ningki mengikuti Zhao Bao masuk, dia bahkan melihat tiga perampokan. Namun, Zhao Bao tidak berniat membantu, jadi Ningki tentu saja tidak akan ikut campur. Saudara Beixuan, ini adalah markas besar geng tujuh misteri. Bukankah itu mengesankan? Di antara puluhan sekte di daerah tersebut, hanya tujuh misteri sekte kami yang memiliki dua singa giyok putih ini. Sepanjang jalan, Zhao Bao menyebut Ningki sebagai adik laki-lakinya dan memanggilnya kakak. Setelah itu, dia membawa Ningki ke halaman kecil dan berhenti di depan sebuah pintu kecil. Ada dua singa putih di pintu masuk, kemungkinan besar diukir dari sejenis batu giyok yang tidak berharga dengan pengerjaan kelas tiga. Hem, lumayan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat Ningki tidak terlihat jijik, Zhao Bao merasa senang. Dari kelihatannya, Ningki adalah seorang kultifator nakal yang sangat ingin bergabung dengan sebuah sekte. Markas besar ini sebenarnya hanyalah sebuah halaman kecil. Ketika Zhao Bao membawa Ningki ke olah pemimpin sekte, sudah ada tiga atau empat orang yang duduk di dalam, mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi serius. Elder Zhao, mengapa kamu tidak merekrut orang di luar? Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang lelaki tua mau tidak mau menegur Zhao Bao ketika dia melihat Zhao Bao. Zhao Bao mencibir sambil melirik lelaki tua itu. Mengabaikannya, dia memandang pria parubaya di tengah dan berkata, Pemimpin sekte Kiao, ini adalah saudara Beixuan. Dia baru saja bergabung dengan geng tujuh misteri kami. Tingkat kultifasi saudara Beixuan tidaklah rendah, jadi saya secara khusus membawanya ke sini untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Oh! Jejak keterkejutan melintas di mata Kiao Wan ketika dia mendengar ini. Dia tidak bisa tidak menilai Ningki. Pada akhirnya, dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Ningki. Dia adalah Dohuang bintang delapan, yang berarti Ningki setidaknya adalah Dohuang bintang sembilan. Memikirkan hal ini, Kiao Wan buru-buru berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Saya Kiao Wan, pemimpin sekte baru dari geng tujuh misteri. Saudara Beixuan bergabung dengan geng tujuh misteri hari ini adalah kekayaan besar geng tujuh misteri. Zao Bao, mengapa Anda tidak menyajikan teh kepada saudara Beixuan? Ya. Saat Zao Bao melihat ekspresi Kiao Wan, dia tahu bahwa kultifasi Ningki jelas tidak rendah. Dia buru-buru memimpin Ningki untuk duduk dan secara pribadi menuangkan teh untuk Ningki. Ekspresi ketiga tetua lainnya sedikit berubah. Dua di antaranya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Hanya orang tua yang menegur Zao Bao sebelumnya yang memiliki ekspresi jelek. Namun, ketika Ningki menatapnya, dia langsung tersenyum dan menganggup ke arah Ningki. Setelah perkenalan Kiao Wan, ada total empat tetua di geng tujuh misteri selain Kiao Wan. Zao Bao adalah salah satunya. Tiga lainnya juga merupakan eksistensi Dohuang. Dua di antaranya adalah Dohuang bintang dua. Orang tua yang menegur Zao Bao bernama Chao Wei. Dia adalah Dohuang bintang empat dan ahli terkuat di geng tujuh misteri setelah Kiao Wan. Chao Wei tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saudara Beixuan, tingkat kultifasimu tidak rendah. Mengapa kamu menyukai geng tujuh misteri kami? Wajah Zao Bao menunjukkan ekspresi tidak senang ketika dia mendengar ini. Chao Wei, omong kosong apa yang kamu katakan? Saat ini, Kiao Wan memelototi Zao Bao. Jelas, dia juga memiliki keraguan di hatinya. Mereka akan memulai perang dengan Lone Wolf Gang dalam dua hari. Jika Ningki adalah mata-mata geng Lone Wolf, maka geng tujuh misteri pasti akan kalah. Oleh karena itu, dia harus mengklarifikasi hal tersebut. Dua tetua yang tersisa, Zhou dan Li, duduk di kursi mereka. Namun, perhatian mereka secara alami terfokus pada Ningki sambil menunggu jawaban Ningki. Ini adalah pertama kalinya saya tiba di kota Sisu. Saya baru saja berpikir untuk mencari geng untuk tinggal selama jangka waktu tertentu ketika saya secara kebetulan melihat penatua Zao Bao merekrut di luar. Oleh karena itu, saya bergabung dengan geng tujuh misteri. Di sana tidak terlalu aku suka karena aku tidak akan tinggal lama. Ningki tersenyum tipis. Kamu tidak akan tinggal lama. Jejak kegembiraan melintas di mata Kiao Wan. Ningki setidaknya adalah Dou Huang bintang sembilan. Jika dia benar-benar ingin memantapkan dirinya di geng tujuh misteri, posisinya sebagai pemimpin geng pasti akan terguncang. Oleh karena itu, dia menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa Ningki tidak akan tinggal lama. Oh, jadi begitu. Saudara Beixuan, saya ingin tahu apakah penatua Zao Bao telah memberitahu Anda bahwa kami akan memulai perang dengan geng serigala penyendiri dalam dua hari. Ada keberadaan di puncak Dou Huang di geng mereka. Chao Wei berkata sambil setengah tersenyum. Kiao Wan sedikit mengernyit. Ekspresi penatua Zao dan penatua Li juga berubah. Apa yang Chao Wei lakukan? Hal ini setidaknya harus menunggu hingga hari berikutnya untuk diumumkan. Akan sangat merugikan tujuh geng misteri mereka jika mereka menakuti saudara Beixuan ini. Ini adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Ningki tertawa kecil. Orang ini tidak takut. Sepertinya dia benar-benar baru di sini. 753. Apakah orang ini gila? Saat Chao Wei sedang menguji Ningki. Ini buruk. Puncak Dou Huang tiba-tiba menerobos masuk. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu panik? Kiao Wan berkata dengan dingin. Melapor ke pemimpin. Orang rendahan ini baru saja mendengar kabar dari Lone Wolfgang. Pemimpin geng mereka telah merekrut seorang ahli. Pakar apa? Saya mendengar bahwa dia adalah puncak Dou Huang yang telah memasuki tahap keempat hidup dan mati. Hai. Semua orang, termasuk Kiao Wan, memiliki ekspresi jelek. Puncak Dou Huang yang telah memasuki tahap keempat hidup dan mati. Siapa dia? Apakah dia dari kota Ziksu kita? Kiao Wan bertanya dengan wajah pucat. Puncak Dou Wang menganggup dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Namanya Ji Wendong. Ji Wendong. Zao Bao tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Ji Wendong yang dikenal sebagai serigala penyendiri. Bukankah dia tidak pernah bergabung dengan geng? Pemimpin sekte naga hitam ingin merekrutnya tetapi ditolak. Mengapa dia bergabung dengan Lone Wolfgang? Ji Wendong. Ini sudah berakhir. Penatua Zou dan Penatua Lim rosot di kursi mereka dengan wajah pucat. Ketika Kiao Wan mendengar nama ini, dia menghancurkan cangkir teh di tangannya. Teh panas mendidih jatuh ke celananya, tapi dia tidak menyadarinya. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Hanya Cao Wei yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Selain Ningki, tidak ada orang lain yang berminat mengamati ekspresi Cao Wei. Kiao Wan, aku tahu kamu ada di sini. Keluarlah, hari ini adalah hari kematian geng tujuh misterimu. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari luar. Itu adalah pemimpin dari Lone Wolfgang, Lang Zheng Xing. Wajah Zao Bao menunjukkan sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang lebih awal. Kemungkinan besar Ji Wendong juga berdiri di depan pintu seperti dia. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Penatua Zhou dan Penatua Li memandang Cao Wan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tangan mereka gemetar tak terkendali. Di saat yang sama, sepertinya ada keributan dari luar. Dengan keras, seorang pria berlumuran darah terbang ke Aula dan mendarat di depan Cao Wan. Semua orang melirik pria itu dan menemukan bahwa dia tidak bernapas lagi. Organ dalamnya mungkin telah hancur. Masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Pergi. Cao Wan menarik napas dalam-dalam. Jika itu sebuah berkah, maka itu bukanlah sebuah kutukan. Kalau itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Dia memimpin kerumunan keluar dari Aula Utama dan melihat sudah ada 30 hingga 40 orang berdiri di halaman. Semuanya memiliki senyum sinis di wajah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria kuat parubaya yang tampaknya berusia lebih dari 40 tahun. Kultifasinya sama dengan Cao Wan, Do Huang Bintang 8. Dari kelihatannya, dia seharusnya adalah pemimpin dari Lone Wolfgang, Lang Zhengxing. Ningki memperhatikan ada seorang pria muda berdiri di samping Lang Zhengxing. Ekspresinya acu tak acu, dan bahkan ketika Cao Wan keluar, dia tidak menatap matanya. Sebaliknya, dia melihat ke langit dengan sudut 45 derajat, dan tidak diketahui apa yang dia lihat. Lang Zhengxing memandang Cao Wan dan tertawa gila, Cao Wan, kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini, kan? Saat itu, saya ingin tujuh geng misteri Anda bergabung dengan geng Lone Wolf saya, tetapi Anda tidak mau. Hari ini, saya akan langsung memusnahkan tujuh geng misteri Anda. Mulai sekarang, geng tujuh misteri tidak akan ada lagi di kota Ziksu. Pemimpin gang. Anggota geng tujuh misteri yang terluka parah semuanya berlari ke belakang Cao Wan ketika mereka melihatnya. Wajah mereka dipenuhi amarah. Cao Wan mengabaikan mereka dan malah menatap tajam ke arah Ji Wendong, yang sedang melihat ke langit. Setelah itu, dia menatap Lang Zhengxing dan dengan dingin berkata, Lang Zhengxing, kamu menarik kembali kata-katamu. Kami sepakat untuk bertarung sampai mati lusa. Hari ini, kamu membawa orang untuk menyerang tujuh geng misteriku secara diam-diam. Apa ini? Pertarungan antar geng selalu tentang penipuan dan penipuan. Anda dan saya tidak membuat kontrak, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya mengingkari kata-kata saya? Lang Zhengxing mengejek dan tertawa keras. Tidak tahu malu. Cao Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki. Ketika Lang Zhengxing mendengar ini, dia dengan dingin melirik ke arah Cao Bao. Sebelumnya, ketika tujuh geng mendalam bertarung dengan geng Lone Wolf Ku, kau lah yang paling banyak melompat. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa melompat setelah hari ini. Anda. Diancam seperti ini, Cao Bao langsung gemetar ketakutan. Saudara Ji, tolong ambil tindakan dan singkirkan mereka. Lang Zhengxing memandang Ji Wendong di sampingnya dan menangkupkan kedua tangannya. Iya. Ji Wendong menjawab dengan tenang. Tanpa disadari, pedang panjang yang memancarkan aura dingin muncul di tangannya. Setidaknya itu adalah senjata pertempuran kelas menengah bumi. Tunggu. Cao Bao buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Ji Wendong memandang Cao Bao dan berkata dengan tenang. Ji Wendong, kamu menolak undangan pemimpin sekte Naga Hitam. Aku yakin kamu tidak benar-benar bergabung dengan Lone Wolf Gang, kan? Berapa banyak kristal roh yang dihabiskan Lang Zhengxing untuk mempekerjakan Anda? Geng tujuh misteriku akan membayar dua kali lipat. Kata Cao Wan. Mendengar ini, Lang Zhengxing memandang Cao Wan dengan senyum tipis. Melihat ekspresinya, Cao Wan dan yang lainnya langsung merasakan ada yang tidak beres. Benar saja, Ji Wendong tertawa ringan, dia tidak mengeluarkan satu pun kristal roh. Aku bersedia bergabung dengan geng serigala penyendiri. Jadi, apakah ini kata-kata terakhirmu? Pemimpin geng, bertarunglah dengan mereka. Teriak tetua agung Zhou dan tetua agung Li. Tiba-tiba, sosok Cao Wei melintas dan dia menyerang Lang Zhengxing. Kia Wan dan yang lainnya terkejut. Kapan Cao Wei menjadi begitu berani? Dia sebenarnya berani mengambil inisiatif menyerang saat ini. Pada akhirnya, Cao Wei berdiri di samping Lang Zhengxing dan dengan dingin tersenyum pada Kia Wan dan yang lainnya. Maaf, orang bijak tunduk pada keadaan. Saya sudah lama menjadi tetua dari Lone Wolf Gang, jadi saya tidak akan melakukannya. Mati bersamamu. Setelah mengatakan ini, dia memandang Ningki dan tersenyum dingin. Adik, kamu benar-benar tidak beruntung. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tetapi kamu bersikeras untuk tetap tinggal. Cao Wei, saya tidak menyangka Anda menjadi pengkhianat. Wajah Kia Wan menunjukkan sedikit kemarahan. Kamu orang tua, sangat tidak tahu malu. Zhao Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pemimpin geng, serahkan Zhao Bao untuk aku tangani nanti. Cao Wei berkata pada Lang Zhengxing. Maomu. Lang Zhengxing tertawa ringan dan menatap Ji Wendong. Ji Wendong mengangguk sedikit dan langsung berjalan menuju Kia Wan dan yang lainnya. Semua orang dari tujuh geng mendalam merasa putus asa saat ini. Melawan puncak Do Huang yang telah mencapai tahap keempat hidup dan mati, mereka tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika mereka menyerang bersama. Saat Ji Wendong hendak mencapai Kia Wan, seseorang tiba-tiba bergerak dan berdiri di antara mereka berdua. Saudara Beisuan. Jejak keterkejutan muncul di mata Zhao Bao. Setelah itu, wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Dia tidak menyangka Ningki menjadi begitu benar setelah bergabung dengan tujuh geng mendalam. Dia berani memblokir Ji Wendong pada saat kematian ini. Kia Wan dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Zhao Bao. Meski terkejut, mereka juga tersentuh. Jika bukan karena kejadian ini, tujuh geng mendalam akan berkembang jika seseorang seperti Ningki bergabung dengan mereka. Enyah. Ji Wendong berkata dengan acuh tak acuh. Ningki tersenyum tipis saat dia menatapnya dan berkata, sepertinya kamu sangat percaya diri. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan membiarkanmu melakukan sepuluh gerakan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Saat kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang dari geng Lone Wolf dan tujuh geng mendalam tercengang saat mereka melihat ke arah Ningki. 754 Sepuluh gerakan. Ekspresi Ji Wendong akhirnya berubah. Dia memandang Ningki dengan tatapan yang lebih serius. Namun, Ningki sengaja menekan budidayanya menjadi Dohuang Bintang Sembilan. Dengan kekuatan Ji Wendong, dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya Ningki. Melihat usiamu yang masih muda, kamu sudah menjadi Dohuang Bintang Sembilan. Kamu memang memiliki beberapa bakat, tetapi apakah sedikit kultivasi ini cukup untuk membuatmu begitu sombong? Ji Wendong tertawa. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambil tindakan. Ningki tertawa. Anggota tujuh geng mendalam memandang Ningki dengan penuh semangat. Mereka tidak tahu siapa Ningki, tapi melihat sikap percaya diri Ningki memberi mereka secerca harapan. Jangan bilang dia adalah bantuan eksternal yang diundang oleh pemimpin geng Kiao. Seperti bagaimana Lone Wolf Gang mengundang Ji Wendong. Dasar anak nakal yang sombong. Kakak Ji, cepat habisi dia. Lang Zheng Sing mau tidak mau mencaci maki. Ji Wendong tertawa mendengarnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saat Ningki bertanya-tanya apa yang dia lihat, Ji Wendong mulai bergerak. Pedangnya seperti ular berbisa yang tiba-tiba muncul di leher Ningki. Sepertinya dia bermaksud membunuh Ningki dengan satu serangan. Kiao Wan, selain sombong, pembantu yang kamu undang ini tidak ada gunanya. Hahaha. Lang Zheng Sing tertawa saat melihat Ningki akan kehilangan nyawanya karena pedang Ji Wendong. Ekspresi Kiao Wan agak jelek, tapi matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Mungkin Ningki masih memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Anggota tujuh geng mendalam sudah gugup. Kiao Wei mencibir sambil menatap Ningki. Matanya bersinar dengan sedikit rasa Sadenfrude. Dalam hidupnya, yang paling dia benci adalah orang-orang yang mengaku jenius karena bakatnya yang baik. Dia telah melihat banyak orang jenius seperti ini mati di depan matanya. Sebaliknya, orang-orang seperti dia, yang memiliki bakat biasa dan mengembangkannya selangkah demi selangkah, bahkan lebih menghargai hidup mereka. Cibiran di wajah Kiao Wei tiba-tiba membeku di saat berikutnya. Apa yang terjadi di depannya membuatnya tercengang. Ningki mengulurkan dua jari dan dengan lembut menjepit ujung pedang Ji Wendong. Ji Wendong berdiri di sana dengan bodoh. Pedangmu terlalu lambat. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Mustahil, Anda hanyalah douhuang bintang sembilan. Bagaimana kamu bisa menerima pedangku ini? Wajah Ji Wendong dipenuhi rasa tidak percaya. Sebuah firasat buruk muncul di hati Lang Zheng Sing. Serigala penyendiri Ji Wendong yang hatinya tak terkalahkan, bukan saja dia tidak membunuh bocah sombong itu dengan satu serangan pedang, serangan pedangnya bahkan dihadang oleh bocah itu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia hanya douhuang bintang sembilan? Bahkan puncak douhuang di gerbang kehidupan dan kematian keempat mungkin tidak dapat menerima pedang ini dengan mudah. Saudara Beixuan, apakah sekuat itu? Zao Bao adalah yang paling dekat dengan Ningki, jadi dia dapat melihat dengan jelas, termasuk senyum tipis di wajah Ningki dan ekspresi kaget Ji Wendong. Ini seperti yang kuharapkan. Beixuan bersaudara menyembunyikan kartu truf mereka. Sepertinya Ji Wendong bukan lawannya. Kiao Wan sangat senang melihat ini. Para anggota tujuh misteri sekte mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar, bukan karena ketakutan, tapi karena kegembiraan. Mereka awalnya mengira mereka pasti akan mati hari ini, tapi sepertinya, situasinya terbalik. Sosok Ningki langsung menjadi beberapa kali lebih besar di mata mereka, sudah membayangi posisi Kiao Wan di hati mereka di masa lalu. Dengan dentang, pedang Ji Wendong telah dihancurkan oleh Ningki. Ningki perlahan berjalan di depan Ji Wendong yang tertegun dan dengan santai melambaikan tangannya, membuat Ji Wendong terbang ke samping dan mendarat dengan keras di tanah. Puncak Do Huang yang telah melangkah ke gerbang kehidupan dan kematian keempat terlempar seperti sampah di tangan Ningki. Adegan ini menyebabkan Lang Zheng Xing dan yang lainnya diliputi ketakutan saat mereka menatap kosong ke arah Ningki. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Chao Wei berdiri di tempatnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat Ningki menatapnya, hawa dingin sepertinya naik dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Bertarunglah dengannya. Lang Zheng Xing memang pemimpin sebuah geng. Dia yang tercepat pulih dari keterkejutannya dan meraung. Ketika bawahannya mendengar ini, mereka tanpa sadar bergegas menuju Ningki. Namun di tengah jalan, mereka menyesalinya. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan Ji Wendong pun tidak bisa menandinginya. Penyesalan mereka hanya berlangsung sesaat karena Ningki sudah menyerang. Pu 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 Satu demi satu, Do Wang dan Do Huang jatuh di depan Ningki. Hampir semuanya terbunuh dalam satu pukulan dan meninggal dengan penuh duka. Ketika Ningki berjalan di depan Lang Zheng Xing, tidak ada orang di sampingnya selain Chao Wei dan beberapa tetua dari Lone Wolfgang. Aku awalnya berencana untuk berurusan dengan Geng Lone Wolf Mulusa. Mengapa kamu menyerahkan dirimu kepadaku hari ini? Ningki memandang Lang Zheng Xing dan tersenyum. Aku, kamu, jangan bunuh aku. Geng Lone Wolfku telah diserahkan kepada pengurus rumah tangga Si Menkong. Jika kamu membunuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Jika tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Ji Wendong. Lang Zheng Xing memandang Ningki dengan wajah penuh ketakutan saat dia tergagap. Si Menkong, tidak heran Ji Wendong akan membantumu. Seru Kiao Wan. Zao Bao dan yang lainnya awalnya senang dan tenggelam dalam kegembiraan membalikkan keadaan. Namun ketika mereka mendengar nama Si Menkong, wajah mereka langsung pucat pasi. Ketika Lang Zheng Xing melihat pemandangan ini, dia berpikir bahwa pihak lain takut dan sedikit keberanian muncul di hatinya. Dia berkata kepada Ningki, Selama kamu tunduk pada geng serigala penyendiriku, aku bisa memperkenalkan pengurus rumah tangga Si Menkong kepadamu. Bagaimana kalau begini, kamu bisa membunuh mereka sebagai hadiah ucapan selamat kepadaku. Sedangkan untuk bawahanku yang meninggal di dalam kelompokmu tangan, aku tidak akan mengejar mereka. Itu benar, Saudara Beik Suan, ini kesempatan terakhirmu. Meski menang melawan Ji Wendong, pengurus rumah tangga Si Menkong memiliki banyak bawahan seperti Ji Wendong. Bahkan ada banyak douzong. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membunuhmu. Chao Wei buru-buru menggema. Ketika orang-orang dari tujuh geng misteri mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Mata mereka membawa sedikit ketakutan saat mereka melihat Ningki. Si Menkong. Ningki tersenyum tipis, apakah dia sangat kuat? Orang ini tidak kenal Si Menkong. Jejak raguan muncul di hati setiap orang. Adik kecil, kamu tidak tahu. Keluarga Si Men adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Ziksu. Kakak perempuan dari kepala keluarga saat ini adalah selir penguasa kota-kota Ziksu. Si Menkong adalah salah satu pengurus rumah tangga keluarga Si Men. Apakah Anda mengerti maksud saya? Pergi, bunuh Kiao Wan dan yang lainnya dan aku akan melepaskanmu. Semakin banyak Lang Zheng Sing berbicara, dia menjadi semakin percaya diri. Bahkan nadanya menjadi agak sombong. Kiao Wan dan yang lainnya tidak bersuara. Mereka hanya memandang Ningki dengan rasa takut. Jika Ningki diyakinkan oleh pihak lain, kepala mereka akan terpisah dari tubuh mereka. Hanya seorang pembantu rumah tangga dan kamu berani menggunakan dia untuk mengancamku. Ningki mencibir dan menamparkan kepala Lang Zheng Sing dengan backhand. Tamparan ini dilakukan dengan terampil dan kepala Lang Zheng Sing langsung dibenturkan ke dadanya. Setelah itu, mayatnya yang tanpa kepala dengan dada bengkak yang tidak normal jatuh ke tanah dengan suara keras. Bahkan dalam kematian, dia tidak bereaksi. Jangan, jangan bunuh aku. Saya salah. Chow Wei berlutut dengan suara gedebuk dan memohon ampun sambil menangis dengan sedihnya. Para tetua lain dari Lone Wolfgang juga buru-buru berlutut. Orang-orang dari Geng Tujuh Misteri memandang Ningki dengan kaget. Ningki sebenarnya berani menyerang bahkan setelah mengetahui latar belakang si Menkong. Ini sungguh mengejutkan mereka. Kiao Wan bereaksi dengan cepat. Tunggu apa lagi? Cepat jatuhkan dia. Iya. 755 Melihat Chow Wei dan yang lainnya ditangkap, Kiao Wan dengan hati-hati berjalan ke arah Ningki dan bertanya, Saudara Beixuan, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Pemimpin Kiao, Anda yang memutuskan. Ningki terkekeh. Besar. Terima kasih, Saudara Beixuan. Kiao Wan sangat gembira. Dia kemudian menunjuk ke arah Zhao Bao dengan senyum sinis. Zhao Bao menganggup dan berjalan ke arah Chow Wei sambil tersenyum. Elder Chow, aku khawatir kamu memilih pihak yang salah kali ini. Zhao Bao tersenyum. Penatua Zhao, saya dibutakan oleh Lang Zheng Xing untuk sesaat. Mohon belas kasihan dan biarkan orang tua ini pergi. Di masa depan, orang tua ini akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Penatua Zhao. Chow Wei memohon dengan ekspresi mengjilat. Sayang sekali saya tidak bisa mengambil keputusan. Zhao Bao tersenyum dan mengangkat pedangnya. Kepala Chow Wei tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajahnya dipenuhi penyesalan dan kebencian. Para tetua lain dari Lone Wolfgang bersujud dan memohon belas kasihan. Mereka hanya ingin Zhao Bao menyelamatkan nyawa mereka. Tidak masalah meskipun budidaya mereka lumpuh. Namun, Zhao Bao tidak berhati lembut. Jika Lone Wolfgang menang hari ini, nasib mereka akan lebih buruk daripada nasib mereka. Setelah beberapa tebasan, hanya Ji Wendong yang tersisa di antara puluhan orang dari Lone Wolfgang. Zhao Bao memandang Kiao Wan dengan ragu-ragu. Kiao Wan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Ji Wendong adalah bawahan si Menkong. Dia tidak berani membunuhnya. Saudara Beik Suan, beruntung kami mendapat bantuanmu hari ini. Kalau tidak, kami akan berakhir seperti mereka. Terimalah busurku. Kiao Wan mengucapkan terima kasih kepada Ningki sebelum membungkuk. Melihat ini, Zhao Bao dan yang lainnya mengikuti dan membungkuk kepada Ningki. Ningki tersenyum dan menerima busur mereka. Dia lalu mengingatkan mereka, Jika kita pergi ke Geng Lone Wolf sekarang, kita seharusnya bisa memusnahkan mereka semua. Itu benar. Kiao Wan sangat terkejut. Dia kemudian mulai mengerahkan pasukannya dan secara pribadi menyerang anggota Lone Wolfgang yang tersisa. Pada hari ini, orang-orang di daerah kumuh terkejut melihat tujuh geng mendalam telah sepenuhnya memusnahkan geng serigala penyendiri. Kurang dari sepersepuluh dari mereka masih hidup. Ketika geng-geng terdekat menerima berita tersebut, mereka semua bersembunyi di markas mereka dan menggigil ketakutan. Mereka takut tujuh geng mendalam akan menganggap mereka merusak pemandangan dan menghancurkan mereka. Beberapa hari kemudian, Ningki mendapat posisi baru di geng tujuh misteri, Tetua Agung. Sebelumnya, tujuh geng mendalam belum mengatur posisi ini. Tapi sekarang, karena kemunculan Ningki, posisi yang setara dengan ketua geng telah ditetapkan. Faktanya, itu bahkan sedikit lebih tinggi dari ketua geng. Tidak ada yang keberatan dan mereka semua merasa Ningki harus duduk di posisi ini. Qi Wendong juga dibebaskan oleh Kiao Wan. Sedangkan untuk si Menkong, untuk saat ini belum ada kabar. Namun, Kiao Wan dan yang lainnya tahu bahwa si Menkong tidak akan melepaskan geng tujuh misteri begitu saja. Mungkin dalam beberapa hari, balas dendam si Menkong akan muncul. Suatu hari, Zhao Bao tiba-tiba datang ke halaman kecil tempat tinggal Ningki. Tetua Agung, orang yang Anda ingin kami perhatikan sepertinya telah tiba di kota Ziksu. Zhao Bao berbisik. Seperti apa rupa orang ini? Ningki tersenyum tipis. Sosoknya mirip dengan mu dan dia memiliki rambut ungu. Selain dia, Tuan Muda Geng Naga Emas, Jin Liner, juga telah tiba. Putri ke-13 penguasa kota-kota Azureox, Su Qingqing. Zhao Bao berkata dengan suara rendah. Ningki agak terkejut. Mereka sebenarnya ada di sini. Oh, aku tidak menyangka kamu mendapat banyak informasi. Kamu bahkan mengenali Su Qingqing. Jejak kebanggaan muncul di mata Zhao Bao. Sekte kecil seperti kita telah mengandalkan penglihatan kita untuk bertahan hidup begitu lama. Jika kita tidak mengenali keberadaan yang menakutkan ini dan suatu hari nanti menendang lempengan besi, seluruh sekte kita akan dimusnahkan. Itu benar. Itu benar. Momo ngomong, apa yang aku minta kamu lakukan? Ningki tersenyum tipis. Ini berjalan lancar. Dengan pencegahanmu, lusinan ketua geng telah diusir. Kami telah menerima tenaga mereka. Sekarang, geng tujuh misteri memiliki lebih dari 3.000 orang. Zhao Bao sangat gembira mendengar hal ini disebutkan. Oh, kalau begitu, kita bisa memulai masalah itu. Ingat, Hanya kamu dan aku yang tahu tentang masalah ini. Kamu harus melakukannya tanpa meninggalkan jejak apapun, kalau tidak kamu akan terbunuh. Ningki berkata dengan nada agak serius. Saya mengerti. Zhao Bao menganggup dengan penuh semangat. Dia tidak tahu jenis permainan apa yang dimainkan Ningki, tapi dia sangat bersemangat menjadi bidak catur pertama dalam permainan ini. Sehari kemudian, sebuah rumor tiba-tiba muncul di berbagai tempat di kota Ziksu. Kalian sudah dengar. Sebuah pohon dewa telah muncul di kedalaman pegunungan Taihang dengan tiga buah darah naga tumbuh di atasnya. Selama kita dapat menemukannya, kita tidak akan jauh dari mencapai kesuksesan yang luar biasa. Saya memang pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Banyak orang pergi ke pegunungan Taihang akhir-akhir ini. Mengapa kita tidak mencoba peruntungan juga? Baiklah. Beberapa orang yang akrab satu sama lain membentuk kelompok dan bergegas ke pegunungan Taihang. Adegan ini terjadi di berbagai tempat di kota Ziksu. Bahkan para leluhur dari tiga keluarga besar setempat, keluarga Simen, Kong, dan Weng, secara pribadi muncul dan mengatur sekelompok ahli untuk memasuki pegunungan Taihang. Hanya istana tuan kota-kota Ziksu yang tetap diam, namun beberapa orang berspekulasi bahwa mereka sudah bergerak. Ada buah darah naga di pegunungan Taihang. Zhiyun Hanzan baru saja tiba di kota Ziksu belum lama ini. Dia bahkan belum menemukan jejak ningki ketika mendengar berita ini. Hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Bagi mereka yang skeptis, buah darah naga adalah item legendaris yang tidak mungkin tercapai. Mereka mungkin tidak percaya bahwa benda suci seperti itu benar-benar bisa muncul di dunia. Namun, bagi Zhiyun Hanzan, dia secara pribadi telah menyaksikan garis keturunan Zhiyun Mo menebal sebanyak 20%. Ketika dia memikirkan tentang buah darah naga di tangan ningki, dia percaya bahwa ada kemungkinan 80% bahwa berita ini benar. Ningki kemungkinan besar memperoleh buah darah naga dari pegunungan Taihang. Dengan pemikiran ini, Zhiyun Hanzan melayang ke langit dan terbang menuju pegunungan Taihang. Buah darah naga, ayo pergi juga ke pegunungan Taihang. Su King Ching berkata kepada Jin Liner sambil melihat Zhiyun Hanzan melayang ke langit. Iya. Mata Jin Liner juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Berita tentang buah darah naga menyebar dengan sangat cepat. Bahkan kebanggaan surga di luar kota Ziksu menerima berita tersebut dan bergegas menuju pegunungan Taihang. Bagi masyarakat daratan lingwu, buah darah naga telah hilang selama ratusan ribu tahun. Meskipun ada rumor bahwa buah darah naga hanya berguna bagi klan naga, mereka tidak akan pernah mempercayainya kecuali mereka memverifikasinya secara pribadi. Oleh karena itu, sekelompok besar manusia bergegas menuju gunung Taihang satu demi satu. Di gunung terapung kecil di langit di atas kota Ziksu, seorang pemuda yang sangat tampan dengan tenang menatap punggung Zhiyun Hanzan. Apakah kamu sudah mengetahui siapa yang menyebarkan berita ini di kota Ziksuku? Pemuda itu berkata dengan ringan. 756. Geng tujuh misteri. Pemuda itu sedikit mengernyit seolah dia belum pernah mendengar nama geng ini sebelumnya. Lanjutkan penyelidikan. Iya. Sosok itu menganggup dan diam-diam mundur. Bahkan Zhiyun, Hanzan, dan Su Qingqing ada di sini. Kali ini, gunung Taihang pasti sangat ramai. Bagaimana saya bisa melewatkan acara besar seperti itu? Sudut mulut pemuda itu melengkung membentuk senyuman tipis. Dia terbang menuju gunung Taihang. Tidak peduli betapa semaraknya pegunungan Taihang saat ini, Ningki masih duduk dengan tenang di halaman kecil, meminum teh yang diseduh sendiri oleh Zhao Bao. Zhao Bao berdiri di belakang Ningki, menatap punggungnya dengan tatapan memuja di matanya. Selama periode waktu ini, karena Ningki, seluruh kota Ziksu menjadi gempar. Beberapa sekte di bawah Tanah Suci Azure Supreme Tirk juga bergabung dalam pencarian buah darah naga, bergegas ke pegunungan Taihang. Sebagai pemicu semua ini, Ningki begitu tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak cemas sama sekali. Zhao Bao sedikit penasaran, untuk apa Ningki melakukan semua ini. Pada saat ini, di pintu masuk markas tujuh misteri sekte. Ini geng tujuh misteri. Sekte terbesar di sini. Seorang pria dan seorang wanita menatap dingin ke arah pria paruh bayabungkuk. Pria paruh bayabungkuk itu mengungkapkan ekspresi ketakutan dan buru-buru mengangguk. Pahlawan muda, ini adalah tujuh geng mendalam. Bolehkah saya pergi sekarang? Ya. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan pria paruh bayabungkuk itu merasa seolah telah diampuni. Ia berbalik dan melarikan diri karena merasa kedua orang ini datang dengan niat buruk. Tidak ada gunanya pergi ke tujuh geng mendalam. Jika orang lain mengetahui bahwa dialah yang memimpin, dia pasti akan dicabik-cabik oleh tujuh geng mendalam. Kakak senior, ayo masuk. Kata wanita itu. Ya. Kedua orang ini adalah murid dalam dari sekte Rusa Merah, sebuah sekte di bawah tanah suci Kaisar Azure. Kedua budidaya mereka berada di puncak kelas Dosong. Mereka hanya berjarak setengah langkah dari kelas Dosun. Mereka tidak mengetuk pintu ketika masuk. Sebaliknya, mereka langsung mendobrak pintu tujuh sekte misteri. Siapa ini? Siapa kamu, Bajingan? Anggota geng tujuh misteri bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Mereka memandang mereka berdua dengan ketakutan. Minta pemimpin sektemu untuk keluar. Katakan padanya bahwa Jiang Tian dari sekte Rusa Merah ada di sini untuk berkunjung. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Rusa Merah. Semua orang kaget saat mendengar ini. Ini adalah faksi yang sebanding dengan istana tuan kota di kota Zisu. Itu adalah sekte yang menakutkan dengan Do Di di dalamnya. Seseorang segera berbalik untuk memberitahu Kiao Wan. Tidak lama kemudian, Kiao Wan membawa Penatua Zhou dan Penatua Li keluar untuk menyambut mereka dengan rasa takut dan gentar. Saya Kiao Wan, pemimpin geng tujuh misteri. Salam, Tuan Muda Jiang. Kiao Wan buru-buru membungkuk saat dia merasakan aura Do Zong pada Jiang Tian. Jiang Tian dengan acuh tak acuh melirik ke arah Kiao Wan dan menyadari bahwa dia hanyalah Do Huang Bintang Delapan. Ekspresi jijik melintas di mata Jiang Tian. Kudengar tujuh geng misteriusmu memiliki tiga ribu anggota. Apakah ini sekte terbesar di sini? Saya tidak berani mengaku sebagai geng nomor satu. Namun, tujuh geng mendalam memang memiliki beberapa prestasi di daerah kumu ini. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Jiang datang? Jika Anda memerlukan bantuan tujuh misteri sekte kami, harap beritahu kami. Jovan menangkupkan kedua tangannya. Jiang Tian melirik kakak mudanya, Liu Aushuang. Melihat dia menganggup, Jiang Tian langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Kami ingin memasuki Gunung Taihang untuk mencari buah darah naga. Kami tidak memiliki cukup tenaga. Kirimkan anggota tujuh misteri sekte untuk mengikuti kami ke Gunung Taihang. Jika kami menemukan buah darah naga, saya akan menghadiahi Anda dengan mahal. Apa? Pergi ke Gunung Taihang. Kiao Wan terkejut. Dia tahu tentang masalah ini. Namun, dia tahu bahwa tujuh misteri sekte miliknya bahkan tidak memiliki dosong. Beraninya dia terlibat. Kamu tidak mau. Jiang Tian tertawa dingin. Bukannya saya tidak mau, tapi saya tidak mampu mengambil keputusan. Mata Kiao Wan berputar saat dia buru-buru berkata. Kamu bukan pemimpinnya. Mengapa Anda tidak bisa mengambil keputusan? Beraninya kamu berbohong kepada kami. Hati-hati dengan kepala anjing Anda. Liu Aushuang berkata dengan dingin. Itu benar. Tujuh misteri sekte ku masih memiliki seorang tetua agung. Mengapa aku tidak mengundangnya keluar dan kalian berdua bisa berbicara dengannya? Kiao Wan buru-buru berkata. Tetua agung? He he, silakan. Sudut mulut Jiang Tian membentuk senyuman mengejek. Kekuatan Grand Elder di sekte sampah seperti itu tidak akan terlalu tinggi. Tidak lama kemudian, Ningqi dan Zhao Bau diundang oleh Kiao Wan. Ketika Jiang Tian dan Liu Aushuang melihat Ningqi, ekspresi kesadaran melintas di mata mereka. Puncak Dohuang yang telah memasuki tahap kesembilan hidup dan mati. Sepertinya Anda memang tidak bisa mengambil keputusan di tujuh misteri sekte. Jiang Tian mengangguk. Dia tahu bahwa Kiao Wan tidak berbohong padanya. Apa? Puncak Dohuang pada tahap kesembilan hidup dan mati. Kiao Wan dan yang lainnya terkejut. Mereka telah menebak kultifasi Ningqi selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak pernah menebak ke arah ini. Dengan kata lain, Ningqi hanya berjarak setengah langkah dari kelas Dosong. Apa masalahnya? Ningqi tersenyum tipis dan menangkupkan kedua tangannya. Tidak banyak. Bawalah pasukan tujuh misteri sektemu dan ikuti aku ke Gunung Taihang. Jiang Tian berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Ningqi mengangguk. Setidaknya kamu bijaksana. Jiang Tian dan Liu Aoshuang sedikit terkejut sebelum mereka tersenyum. Mereka tidak menyangka Ningqi begitu bijaksana. Ini. Kiao Wan terkejut. Dia mengira Ningqi akan berdebat dengan pihak lain. Dia tidak berharap Ningqi langsung setuju. Selain mereka yang merupakan Dohuang, anggota tujuh misteri sekte lainnya adalah Dohuang. Kebanyakan dari mereka adalah Doh Ling. Bukankah bunuh diri pergi ke Gunung Taihang dengan budidaya seperti itu? Kalian berdua pasti sedang mencari buah darah naga. Sekte tujuh misteri dapat membantu kalian menemukannya. Namun, jika kalian bertemu musuh yang kuat, sekte tujuh misteri tidak akan mampu menghadapinya. Saya yakin keduanya di antara kalian memahami hal ini. Ningqi tersenyum tipis. Tentu saja kami mengerti. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Cepat kumpulkan orang-orangnya dan ayo pergi. Jiang Tian berkata dengan agak tidak sabar. Enam jam kemudian, lebih dari tiga ribu orang mengikuti Jiang Tian dan Kiao Wan meninggalkan kota Zisu, berbaris menuju Gunung Taihang. Sepanjang jalan, Li Wao Shuang merasa ada yang tidak beres dengan Ningqi. Oleh karena itu, dia kadang-kadang menilai dia. Adegan ini dilihat oleh Jiang Tian dan ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya. Mungkinkah kakak muda menyukai orang ini? Jiang Tian dengan hati-hati memandang Ningqi. Ya, penampilannya lumayan dan sosoknya lumayan. Hanya saja budidayanya terlalu rendah. Bakat semacam ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid luar dari Sekte Rusa Merah. Di antara sekelompok orang yang agung, hanya Zhao Bao yang memiliki pemikiran tentang misi ini. Dia tahu bahwa meskipun Jiang Tian dan Li Wao Shuang tidak muncul, Ningqi akan menemukan kesempatan untuk pergi ke Gunung Taihang. Lagi pula, dialah yang merencanakan ini. Tiga hari kemudian, samar-samar semua orang bisa melihat pegunungan Taihang. Itu terus-menerus dan tinggi, mencapai ke awan. Sulit untuk melihat dengan jelas. Pegunungan terpendek setidaknya berada 10 ribu kaki di atas permukaan laut. Selama tiga hari ini, orang kadang-kadang terbang melewatinya. Tidak ada kekurangan Douzun di antara mereka, tapi kebanyakan dari mereka adalah Douzong. Setelah bergegas beberapa saat, semua orang sampai di kaki Gunung Taihang. Sudah ada puluhan ribu ahli dan jenius berkumpul di sini. Beberapa berencana memasuki gunung sementara yang lain keluar dengan wajah tidak senang. Mereka semua mengalami beberapa luka di tubuh mereka. Bagaimanapun, memiliki musuh di Jianghu tidak bisa dihindari. Dengan berita lahirnya buah darah naga di Gunung Taihang, banyak sekali orang yang bergegas datang. Bertemu musuh adalah hal yang normal. Hei, bukankah ini Junior Jiang Tian dan Junior Liu Aoshuang? Anda ingin memasuki gunung dengan kelompok sampah ini? 757. Sampah. Para anggota tujuh misteri sekte sedikit gelisah ketika mereka mendengar pihak lain memanggil mereka dengan cara seperti itu. Namun, kekuatan pihak lain tidak dapat diduga. Karena dia memanggil Jiang Tian dan Jiang Tian sebagai Junior, dia juga harus menjadi murid dalam dari Sekte Rusamerah. Mereka hanya bisa menahan amarahnya. Kiao Wan dan yang lainnya berdiri di belakang Ningki dan melihat ke bawah, berencana untuk mengabaikan pihak lain. Bagaimanapun, mereka bisa membiarkan Ningki menyelesaikan masalahnya. Senior dia. Jiang Tian menangkupkan tangannya ke arah pemuda itu dengan ekspresi jelek. Dia dipanggil Hei Jin Xin, keturunan langsung dari salah satu tetua Sekte Rusamerah. Meskipun budidayanya mirip dengan Jiang Tian, dia memiliki banyak antek di sekitarnya. Di Sekte Rusamerah, Hei Jin Xin memiliki dendam terhadap Jiang Tian karena dia mendambakan kecantikan Liu Aoshuang. Hem, kamu belum memberitahuku kenapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini. Hanya mereka, mereka ingin memasuki pegunungan Taihang untuk mencari buah darah naga. Bukankah itu mimpi yang bodoh? Hahaha. Hei Jin Xin mendengus dengan arogan sebagai salam kepada Jiang Tian, lalu terus mengejeknya. Jiang Tian marah karena ejekan Hei Jin Xin. Namun, ketiga orang yang bersama Hei Jin Xin semuanya lebih kuat darinya di Sekte Rusamerah, jadi dia tidak bisa menyerang saat itu juga. Dia hanya bisa mengobrol dengan Hei Jin Xin dengan acuh tak acuh. Hei Jin Xin melirik Ningqi dengan acuh tak acuh setelah mengejeknya, lalu berbalik dan memasuki pegunungan Taihang bersama antek-anteknya. Dia tidak lupa mengejek Jiang Tian saat dia pergi. Ekspresi Jiang Tian sangat jelek. Senior Jiang, lupakan saja. Hei Jin Xin memang seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Liu Aoshuang menghiburnya. Jiang Tian menenangkan dirinya dan bertindak seolah-olah dia adalah pemimpin tujuh misteri Sekte. Dia menugaskan anggota tujuh misteri Sekte untuk mencari buah darah naga ke berbagai arah. Mereka harus melapor kepadanya segera setelah mereka menemukan buah darah naga. Para anggota tujuh misteri Sekte dengan enggan berpisah dan melonjak ke pegunungan Taihang. Banyak dari mereka telah memutuskan untuk pergi sejauh 300 mil untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Tetua Agung, ada terlalu banyak orang yang datang ke pegunungan Taihang kali ini. Lihatlah beberapa orang itu. Mereka adalah saudara Klan Hu. Mereka berlima adalah Dozun Bintang 1 dan cukup terkenal di Zizu Kota. Dan kelompok orang itu pastilah orang-orang jenius dengan latar belakang yang mengerikan. Orang-orang yang berdiri di samping mereka adalah murid dari tiga keluarga besar di kota Zizu. Eh, kelompok orang itu pastilah naga yang berwujud manusia, kan? Sebaiknya kita tidak terlalu dekat dengan mereka. Zhao Bao seperti orang yang berpengetahuan luas di dunia petinju. Dia menunjuk semua orang di sekitar Ningki dan menceritakan semua yang dia tahu. Hanya ada beberapa orang yang tidak dia kenal. Dalam hal ini, Ningki merasa bahwa Zhao Bao benar-benar berbakat. Zhang San, jangan mencoba melarikan diri. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Datang dan mati. Li Si, kamu pikir kamu ini siapa? Anda menyuruh saya untuk tidak lari, jadi saya tidak akan lari. Datang dan kejar aku jika kamu bisa. Pemujaan-pemujaan bulan, kultus iblismu juga berani datang ke sini. Dia pasti bosan hidup. Semua jenius di jalan lurus, ikuti aku dan bunuh semua iblis dari kultus penyembah bulan. Sekelompok orang yang sok suci, apakah kamu di sini untuk mencari buah darah naga atau untuk menimbulkan masalah? Jangan berlebihan, jika tidak, kultus penyembah bulan tidak akan melepaskanmu. Membunuh, mengenakan biaya. Ningki melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran di sepanjang jalan. Tidak ada kekurangan sekte yang saling membunuh. Seolah-olah buah darah naga telah mereka lupakan. Saya menemukan pohon kecil yang sepertinya tumbuh buah darah naga di atasnya. Tiba-tiba, mata Zhao Bao bergerak sedikit. Dia menunjuk ke suatu arah dan berkata pada Ningki. Saya bahkan belum menanamnya dan mereka sudah menemukannya. Haha. Meskipun Ningki tahu bahwa berita itu kemungkinan besar palsu, dia tetap memilih untuk mengikuti Zhao Bao untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia mendengar raungan marah Ziyun Hansan sebelum dia tiba. Di udara, seorang pemuda dengan wajah seperti batu giyok berdiri di depan Ziyun Hansan, yang tingginya 10 meter. Itu adalah penguasa kota muda kota Zisu kita, Ye Gulong. Zhao Bao menunjuk pemuda itu dengan wajah penuh kekaguman. Perhatian Ningki hanya tertuju pada Ye Gulong beberapa saat sebelum matanya tertarik pada Su Qingqing dan Jin Liner. Pada saat ini, ada sekelompok jenius tak tertandingi yang budidayanya berkisar dari Dozun bintang 1 hingga bintang 3. Potensi orang-orang ini kemungkinan besar jauh lebih tinggi daripada kakak senior ketiganya, Jiang Qing. Ye Gulong, pohon ini milikku. Ziyun Hansan menatap Ye Gulong dengan dingin. Ziyun Hansan, apakah namamu tertulis di sana? Mengapa itu milikmu? Suku naga Anda tidak mendapat banyak informasi kali ini. Selain kamu, ada kurang dari 100 anggota suku naga di sini. Jika kita bergabung, menurut Anda berapa banyak yang bisa Anda selamatkan? Atau haruskah saya katakan, bisakah Anda melindungi diri sendiri? Ye Gulong tersenyum dengan keyakinan yang tiada taraf. Dia punya alasan untuk begitu percaya diri. Sejak lahir hingga sekarang, dia hanya menghabiskan 36 tahun untuk mencapai puncak kelas Dozun. Potensi seperti itu sudah dianggap yang terbaik di daratan Lingwu. Hanya beberapa orang jenius dari tiga tanah suci yang lebih kuat darinya. Di antara puluhan ribu manusia di sini, jumlah orang yang bahkan bisa mencapai setengah dari potensinya dapat dihitung dengan satu tangan. Saat ini, ada pohon kecil yang tingginya kurang dari 10 kaki di bawah mereka berdua. Ada dua buah merah di atasnya yang terlihat seperti naga. Ningki sedikit terkejut. Mungkinkah buah darah naga benar-benar muncul di sini? Saat dia melirik buahnya, sudut mulut Ningki tanpa sadar melengkung. Ini bukanlah buah darah naga. Ini adalah buah jiwa naga yang sudah matang. Mengkonsumsinya bisa meningkatkan kekuatan hidup seseorang, tapi tidak banyak. Ningki pernah memakan banyak dari mereka di kuburan naga di hutan yang luas. Ziyun Hanzan melihat sekelilingnya dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ye Gulong benar. Jika manusia bergabung, dia dan ratusan lebih anggota suku naga memang bukan tandingan mereka. Bagaimana kalau begini? Ada empat buah darah naga di atas sana. Kita masing-masing akan mengambil dua. Bagaimana menurutmu? Ziyun Hanzan berkompromi. Mustahil. Jika Anda mengambil dua, apa yang akan terjadi pada kami? Saya ingin satu. Su Qingqing tiba-tiba berbicara dengan suara yang jelas. Jika kakakmu ada di sini, dia mungkin bisa mendapatkannya. Namun, jika itu kamu, menurutku kamu tidak memenuhi syarat. Ziyun Hanzan melirik Su Qingqing dan tertawa kecil. Su Qingqing hanya berada di puncak kelas dosong. Dia bahkan bukan seorang douzun. Meskipun usianya baru 18 tahun dan kemungkinan merupakan yang termuda di antara mereka yang hadir, dan potensinya mendekati potensi Ye Gulong, ini bukanlah alasan yang cukup baginya untuk mendapatkan buah darah naga. Ye Gulong juga melirik Su Qingqing dan tersenyum, Su Qingqing, jika kamu setuju menjadi wanitaku, aku bisa mengambilkan salah satu buah darah naga untukmu. Bah! Su Qingqing sama sekali tidak memberinya wajah apapun. Ye Gulong tidak marah. Seolah-olah dia sudah mengetahui karakter Su Qingqing. Setelah bertukar pandang dengan Ziyun Hanzan, keduanya mendarat di samping, pohon buah darah naga, dan memetik dua, buah darah naga darinya. Uh! 758. Pada saat ini, kerumunan orang menatap buah darah naga di tangan keduanya dengan penuh semangat. Banyak dari mereka yang melirik buah itu dengan rakus. Namun, pemilik tatapan ini mengetahui batasannya dan hanya berani memikirkannya. Tidak ada yang berani merebutnya dari mereka. Menurutku motif penatua tertinggi tidak sesederhana itu, kan? Zhao Bao berpikir sendiri sambil melirik Ningqi. Saat kerumunan menatap Ziyun, Hanzan, dan Ye Gulong, mereka telah memakan buah jiwa naga di tangan mereka. Setelah itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Bibir Ye Gulong membentuk senyuman mengejek saat dia melemparkan buah jiwa naga ke Su Qingqing. Su Qingqing terkejut melihat buah jiwa naga. Apa maksudmu? Su Qingqing mengerutkan kening. Jin Liner menatap dengan rakus pada buah darah naga di tangannya. Ini adalah buah dewa yang dapat meningkatkan bakat seseorang secara signifikan. Dia juga ingin memakannya. Jika tidak banyak orang yang menonton, dia secara pribadi akan mengambilnya dari Su Qingqing. Adapun Su Lingfeng, dia akan mengurus sisanya nanti. Ini bukan buah darah naga. Ye Gulong terkekeh. Kerumunan menjadi gempar setelah mendengar ini. Dia berbohong, kan? Kelihatannya sangat mirip dengan rumor yang beredar. Bagaimana mungkin itu bukan buah darah naga? Mungkin dia mencoba menipu kita. Kerumunan tidak mempercayainya. Mereka semua mengira Ye Gulong memanfaatkan situasi ini. Namun, ketika Ziyun dan Han Zan meremukan buah darah naga di tangan mereka, orang banyak mulai mempercayainya. Apalagi kalau bukan buah darah naga. Su Qingqing mengerutkan kening. Kamu akan tahu setelah kamu mengkonsumsinya. Ye Gulong tertawa kecil dan terbang menjauh. Dia sedang tidak berminat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia ingin menemukan buah darah naga yang asli. Melihat ini, Ziyun dan Han Zan terbang ke arah lain. Wajah mereka muram dan suasana hati mereka sedang tidak baik. Su Qingqing segera menelan buah itu. Jin Linir terkejut dan tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Dia hanya bisa menatap Su Qingqing dengan ketakutan. Jika ini bukan buah darah naga, Su Qingqing akan memakan buah yang tidak diketahui asalnya. Jika buahnya beracun dan sesuatu terjadi pada Su Qingqing, dia akan dicabik-cabik oleh Su Ling Feng. Hem, vitalitasku meningkat cukup banyak, tapi tidak ada efek lain. Ini memang bukan buah darah naga. Seharusnya buah jiwa naga yang legendaris. Su Qingqing mendecahkan bibirnya dan berkata sambil berpikir. Buah jiwa naga, jadi begitu. Jin Linir tiba-tiba menyadari. Meskipun buah ini hanya berbeda satu kata dari buah darah naga, nilainya sangat jauh berbeda. Buah jiwa naga tidak sering muncul. Bahkan jika itu terjadi, hanya mereka yang berada di kelas Dou Wang atau Dou Huang yang akan tertarik padanya. Ini karena peningkatan kidan darah darinya tidak dianggap banyak bagi para ahli di kelas Dou Zhong ke atas. Banyak pilroh yang dapat mencapai efek ini. Ayo pergi, kita juga harus melihat-lihat. Jangan biarkan mereka mengalahkan kita. Su Qingqing berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, dia langsung terbang ke langit dan pergi. Melihat ini, Jin Linir buru-buru mengikutinya. Jadi itu hanya kesenangan kosong saja, haha. Hei Jin Xin tertawa terbahak-bahak dan melirik Jiang Tian dengan mengejek sebelum pergi bersama bawahannya. Kalian terus mencari. Segera beritahu aku jika ada kabar. Jiang Tian menatap Ningqi dengan dingin dan pergi bersama Liu Aoshuang. Tak lama kemudian, hanya tersisa beberapa orang. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Zhao Bao memandang Ningqi dan menunggu instruksinya. Karena Jiang Tian ingin kita terus mencari, kita akan melakukannya. Jangan bertanya tentang hal lain. Ningqi tertawa kecil. Iya. Zhao Bao mengangguk. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu. Selama sepuluh hari ini, Ningqi telah melewati Su Qingqing tiga kali. Karena dia menggunakan douqi untuk mengubah penampilannya, Su Qingqing tidak mengenalinya. Bahkan Xi Yun Han Zan pernah melihatnya dua kali. Cara dia memandang Ningqi agak aneh. Ada sedikit keakraban tetapi dia tidak yakin di mana dia pernah melihat Ningqi sebelumnya. Karena masalah buah darah naga, dia tidak menghabiskan terlalu banyak usaha pada Ningqi. Ye Gulong saat ini berada di utara sementara Xi Yun Han Zan di selatan. Keduanya berjarak tiga ribu kilometer. Ningqi berkata dengan lemah. Iya, menurut kabar dari bawahan saya, memang demikian. Zhao Bao mengangguk. Oh, tiga ribu kilometer. Dengan kecepatan Ye Gulong, dia seharusnya bisa mencapainya dalam tiga puluh nafas. Aku harus memberitahu Xi Yun Han Zan berita itu dalam tiga puluh nafas dan berdiri di tempat yang aku ingin dia berdiri. Jika dibutuhkan lebih dari satu nafas, aku khawatir versi yang disempurnakan dari peluru pembasmi naga pembasmi dunia tidak akan mampu membunuh dua puncak dosun. Ningqi diam-diam berkata di dalam hatinya. Setelah itu, dia memimpin Zhao Bao ke arah Xi Yun Han Zan. Mereka baru saja terbang sekitar 50 kilometer ketika sekelompok orang menghentikan mereka. Saya mendengar bahwa Anda adalah pemimpin dari tujuh misteri sekte. He Jin Xin memandang Ningqi dengan senyum tipis. Mata Zhao Bao sedikit ketakutan. Dia berdiri di samping Ningqi, tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh kelompok murid dalam sekte Rusamerah. Saya bukan pemimpinnya, saya hanya penatua agung. Ningqi tersenyum tipis. Oh, ya, benar. Anda memang tetua agung. Saya telah menanyakan hal ini kepada pemimpin Anda. Jadi keputusan untuk membantu Jiang Tian dibuat oleh Anda, bukan? He Jin Xin tersenyum tipis. Itu aku. Ningqi mengangguk. Kalau begitu kamu akan mengikutiku di masa depan. Apakah kamu mengerti? Beritahu bawahanmu untuk segera melapor kepadaku jika ada berita tentang buah darah naga. He Jin Xin berkata sambil tersenyum palsu. Itu adalah He Jin Xin, murid dalam dari sekte Rusamerah. Siapa pria yang dia hentikan? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia adalah tetua agung dari tujuh sekte misteri. Sekte tujuh misteri telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Hampir semua geng di daerah kumuh telah disatukan oleh mereka. Bahkan Ji Wendong, satu-satunya serigala yang dikirim oleh Simen Kong, serius. Terluka olehnya. Dia bahkan tidak memberi muka pada klan Simen. Sungguh berani. Set, pelankan suaramu. Orang-orang dari klan Simen ada di sini. Para pembudidaya di dekatnya semuanya melihat ke arah yang sama. Mereka melihat seorang pemuda memimpin sekelompok orang berjalan menuju Ningki. Dia adalah tuan muda klan Simen, kan? Dia sudah menjadi Dozun Bintang 6. Bakatnya diperkirakan 30% dari bakat Ye Gulong. Memang benar, ku dengar dia telah diterima sebagai murid Tanah Suci Kaisar Azure. Dia akan melapor dalam sebulan. Lalu kenapa dia masih di sini? Jika itu aku, aku pasti sudah pergi ke Tanah Suci Kaisar Azure sejak lama. Bagaimana kita bisa memahami pemikiran seorang jenius? Kerumunan berdiskusi dengan lembut. Simen Lanshan membawa Simen Kong dan tetua klan lainnya dan perlahan berjalan menuju Ningki. He Jin Sin dan yang lainnya mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka saat mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Simen Lanshan melirik Ningki dan bertanya pada Simen Kong, orang yang Anda kirim terluka oleh orang ini. Iya. Simen Kong menganggup dan memandang Ningki dengan senyum tipis. Di matanya, Ningki hanyalah seekor semut. Alasan dia tidak segera menemukan masalah dengannya adalah karena berita tentang buah darah naga. Sekarang setelah dia bertemu dengannya, tidak ada alasan baginya untuk melepaskannya. Kalau begitu, aku akan memberimu serangan telapak tangan. Jika kamu tidak mati, kita akan melupakan perseteruan ini. Namun, tujuh misteri sekte akan digabungkan ke dalam klan Simen di masa depan. 759 Aku akan menamparmu. Semua orang terkejut. Simen Lanshan tidak memberi Ningki waktu untuk bereaksi. Begitu dia selesai berbicara, dia membanting telapak tangannya ke tubuh Ningki. Seluruh tubuh Ningki terbang keluar dan menabrak gunung, menimbulkan awan debu. Setelah melakukan semua ini, Simen Lanshan menatap Zhao Bao yang ketakutan, dia sudah mati. Anda mendengar apa yang baru saja saya katakan, kan? Bisakah Anda memberitahu pemimpin sekte Kiao tentang hal ini? Baiklah. Zhao Bao buru-buru mengangguk. Baru kemudian Simen Lanshan tertawa kecil, dan dia berbalik dan pergi bersama klan Simen lainnya. Sebelum dia pergi, Simen Kong menoleh untuk melirik Zhao Bao dan mencibir, beritahu Kiao Wan bahwa posisi pemimpin tujuh misteri sekte akan diberikan kepada Ji Wendong. Tidak lama setelah mereka pergi, Zhao Bao terbang ke arah Ningki, gemetar ketakutan. Sebuah kawah besar muncul di gunung itu. Setiap orang yang melihat pemandangan ini menggelengkan kepala. Saya tidak bisa hidup. Tidak ada gunanya mencari. Telapak tangan Simen Lanshan itu bahkan bisa menamparkan naga besar peringkat tujuh sampai mati, apalagi Dohuang. Geng tujuh misterimu benar-benar pohon tinggi yang menarik angin. Dari semua orang yang memprovokasi, kamu hanya perlu memprovokasi klan Simen. Kamu benar-benar mencari masalah. Suasana hati Zhao Bao sangat berat, jika Ningki mati, maka tujuh geng mendalam akan diserap oleh klan Simen, maka dia harus mencari jalan keluar lain. Apa yang aku katakan sebelumnya masih berlaku. Karena penatua tertinggi telah meninggal, kamulah yang akan menyampaikan pesan tersebut. Selama periode waktu ini, geng tujuh misteri akan berada di bawah komandoku. He Jin Shin dan yang lainnya terbang ke sisi Zhao Bao dan melihat ke lubang yang dalam sambil mencibir. Kamu baru saja mendengarnya, tujuh geng mendalam sekarang menjadi milik keluarga Simen. Kamu harus bertanya kepada Simen Lanshan tentang masalah ini. Zhao Bao mau tidak mau bertanya. Oh, aku menyanjungmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang yang hebat? Jika bukan karena aku membutuhkan kalian orang-orang rendahan untuk mengirimiku pesan, apakah kalian benar-benar berpikir aku bersedia berurusan denganmu? Kata-kata Simen Lanshan tadi sangat jelas. Setelah kami kembali, kalian akan secara resmi mengambil alih. Sekarang, geng tujuh misterimu harus mendengarkanku, mengerti. He Jin Shin mencibir. Apa, apakah kamu tidak mengerti apa yang kakak senior dia katakan? Puncak Dozong di samping He Jin Shin perlahan berjalan di depan Zhao Bao. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tenggorokan Zhao Bao, mengangkatnya. Zhao Bao hanyalah Dohuang bintang satu dan tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk melawan. He Jin Shin, apa yang kamu lakukan? Jiang Tian dan Liu Aoshuang, yang telah menerima berita tersebut, bergegas bersama Kiao Wan dan yang lainnya. Ratusan anggota tujuh misteri sekte muncul di dekatnya. Ketika mereka melihat Zhao Bao di tangan murid sekte Rusa Merah, hati mereka langsung melonjak. Kemana perginya penatua tertinggi? Beberapa anggota sekte memperhatikan bahwa Ningki tidak ada, dan ekspresi bingung muncul di wajah mereka. Kebetulan saat ini, orang-orang di sekitar sedang mendiskusikan telapak tangan simen lanshan. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki adalah bajingan sial yang dikirim terbang oleh telapak tangan simen lanshan, wajah semua orang berubah menjadi sangat jelek. Kemungkinan besar penatua tertinggi mereka sudah meninggal. Orang-orang yang kamu bawa ini sama sekali tidak berakal sehat. Aku akan membantumu memberi mereka pelajaran. Zhao Bao memandang Jiang Tian dengan senyum tipis. Anda. Saat Jiang Tian hendak mengatakan sesuatu, Liu Aoshuang menariknya kembali. Senior, lupakan saja. Jangan bertengkar dengan He Jin Xin karena sekelompok orang ini. Dia sedang mencari kesempatan untuk memberimu pelajaran. Mendengar ini, Jiang Tian segera menutup mulutnya. Huo, huh. Zhao Bao tidak bisa lagi bernapas saat tenggorokannya dicengkeram. Dia mengeluarkan suara yang sangat mengerikan saat dia melihat bantuan Jiang Tian dan Liu Aoshuang. Ketika dia menyadari bahwa mereka berdua tidak berniat menanggapinya, dia melihat ke arah Kiaowan, Penatua Zhou, dan Penatuali. Namun, mereka bertiga hanya memperlihatkan ekspresi kasihan dan tidak berbicara. Jangan bilang padaku bahwa aku akan mati di sini. Wajah Zhao Bao dipenuhi keengganan. Turunkan dia. Tiba-tiba, suara laki-laki yang sangat magnetis terdengar dari lubang yang dalam tidak jauh dari kerumunan. Apa? Dia belum mati. Wajah He Jin Xin menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang secara bersamaan melihat ke arah lubang yang dalam. Orang-orang yang lewat yang secara pribadi melihat Ningki dipukul oleh telapak tangan simen lanshan semuanya terkejut. Seperti yang diharapkan, Ningki perlahan keluar dari dalam. Dia dengan dingin melihat ke arah puncak Dozong yang mencengkeram tenggorokan Zhao Bao. Ku bilang, turunkan dia. Nak, kamu. Sudut puncak mulut Dozong menunjukkan senyuman mengejek. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia menyadari bahwa Ningki telah menamparkan keningnya. Saat berikutnya, budidaya Ningki tiba-tiba melonjak. Beberapa napas kemudian, aura Ningki sebenarnya sama dengan miliknya. Puncak Dozong. Anda menyembunyikan kultifasi Anda. Jiang Tian berkata dengan heran. Ekspresi Liu Aoshuang sedikit berubah. Pikirannya sangat aktif. Motif Ningki menyembunyikan budidayanya di dalam tujuh sekte misterius tidaklah sederhana. Anggota tujuh sekte misterius juga melihat aura Ningki tiba-tiba melonjak. Saat berikutnya, Ningki tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan puncak Dozong. Telapak tangannya menamparkan bagian atas kepala Dozong. Terdengar suara, Pu. Kepala Dozong segera dihantamkan kedadanya oleh Ningki. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan mati di tempat. Desis gelombang. Zhao bau mendarat di tanah dan dengan rakus menghirup udara. Perasaan kembali dari ambang kematian sungguh sulit dibayangkan. Kamu benar-benar berani. Heijinsin memandang Ningki dengan marah. Sebelum dia selesai berbicara, Ningki sudah mengambil tindakan. Dengan setiap telapak tangan, dia membunuh semua puncak Dozong di sekitar Heijinsin. Akhirnya, dia memandang Heijinsin dengan acuh-ta'acuh. Kamu, bagaimana kekuatanmu bisa begitu menakutkan? Kamu jelas bukan seorang Dozong. Mata Heijinsin menunjukkan sedikit ketakutan saat dia menatap Ningki dengan ketakutan. Jiang Tian, Liu Aoshuang, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Orang ini membunuh murid dalam sekter rusa merah kami. Anda benar-benar berani melihatnya mati. Melihat Ningki sedang berjalan ke arahnya, Heijinsin buru-buru meminta bantuan Jiang Tian dan Liu Aoshuang. Jejak keraguan muncul di wajah Jiang Tian. Setelah itu, dia membuat keputusan dan perlahan berjalan menuju Ningki. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan. Sebelum dia selesai berbicara, dia tidak dapat melanjutkan lagi. Ningki menarik telapak tangannya dari kepala Heijinsin dan menatap Jiang Tian. Apa yang ingin Anda katakan? Mayat Heijinsin jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dalam sekejap mata, empat murid dalam sekter rusa merah, puncak dosong, semuanya mati di tangan Ningki. Saya. Jejak ketakutan muncul di mata Jiang Tian. Pada saat ini, Liu Aoshuang buru-buru menariknya dan tersenyum canggung pada Ningki. Kami baik-baik saja, tetua agung, mohon maafkan kami atas kesalahpahaman tadi. Kami berdua akan pamit terlebih dahulu. Setelah itu, dia menarik Jiang Tian dan melarikan diri. Ningki melirik punggung mereka dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya niat mengejar. Heijins, banyak orang menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Ningki. Tetua agung dari tujuh misteri sekte sebenarnya sekuat ini. Dia terkena telapak tangan si Men Lanshan, tapi dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia membunuh empat puncak dosong dengan mengangkat tangannya. Aku khawatir inilah artinya menyembunyikan kekuatan sejati seseorang. Murid-murid dalam dari sekte rusa merah itu sedikit kurang beruntung. Mereka telah menendang lempengan besi. Jadi apa? Ketika dua murid sekte rusa merah lainnya kembali ke sekte dan melaporkan masalah ini, saya khawatir sekte rusa merah akan mengirimkan keberadaan tingkat Dozun untuk membunuh orang ini. Para penonton berdiskusi dengan suara pelan. Tetua agung. Anggota tujuh misteri sekte berlari di depan Ningki dengan wajah demam dan membungkus rempak. Kiao Wan dan dua lainnya berjalan mendekat dan dengan canggung menganggup ke arah Sao Bao. Setelah itu, mereka melihat ke arah Ningki dan menunggu perintah berikutnya. Kiao Wan sudah lupa bahwa dia adalah pemimpin tujuh misteri sekte. Kalian semua diberhentikan. Mereka yang ingin kembali ke kota Zixu Boleh. Mereka yang ingin tinggal, jangan datang ke utara. 760. Kegembiraan yang luar biasa menimbulkan kesedihan. Di sebelah utara pegunungan Taihang, Zhiyun, Hanzan, dan suku naga lainnya telah mengepung daerah tersebut. Manusia tidak bisa masuk tanpa dibunuh di tempat. Namun, ada beberapa manusia yang mengabaikan aturan tersebut karena mereka lebih kuat dan memiliki latar belakang yang kuat. Su Qingqing, Simen Lanshan, dan orang-orang sombong lainnya. Mungkinkah berita itu palsu? Mengapa kita tidak dapat menemukan buah darah naga setelah sekian lama mencari? Siapa yang telah memverifikasi keaslian berita tersebut? Jin Liner mengerutkan kening. Mata Su Qingqing terus mengamati kerumunan. Ia berkata tanpa menoleh, Aku telah menerima berita bahwa buah darah naga telah muncul di kota naga kuno awan ungu, jadi kemungkinan besar itu benar. Adapun siapa yang menyebarkan berita itu dan apa niat mereka, aku tidak tahu. Sedikit rasa takut melintas di mata Jin Lin ketika dia mendengar ini. Dia telah bersama Su Qingqing selama ini, tetapi dia tidak melihat dengan siapa Su Qingqing berhubungan. Namun, dia bisa menerima kabar ini. Dia takut Su Ling Feng diam-diam mengirim seorang ahli untuk mengikuti Su Qingqing. Jika dia dibutakan oleh keserakahan dan ingin merebut buah jiwa naga yang dia pikir adalah buah darah naga dari Su Qingqing, dia akan terbunuh saat itu juga. Tidak jauh dari situ, awan ungu Hanzan berdiri di kehampaan. Dia telah mengubah jiwa ilahinya menjadi benang dan menyebarkannya ke radius seribu mil, mencari semua jejak. Tiba-tiba, sebatang pohon yang tampak biasa saja menarik perhatiannya. Pohon ini sangat biasa, sangat biasa sehingga jika Ziyun Hanzan melihatnya dengan mata telanjang, dia bahkan tidak akan melihatnya sekilas. Tapi sekarang, Ziyun Hanzan menggunakan jiwa ketuhanannya. Ketika jiwa ketuhanannya menyapu pohon ini, perasaan kerinduan yang luar biasa datang dari kedalaman jiwa ketuhanannya. Di pohon ini, ada tiga buah berbentuk naga berwarna merah cerah yang bergelantungan dengan tenang. Di samping mereka, ada dahan yang patah. Sepertinya seseorang telah memetik buah darinya. Buah darah naga. Wajah Ziyun dan Hanzan dipenuhi dengan ekstasi, dan mereka langsung melayang di udara ke arah pohon. Sesuatu sedang terjadi. Su King Ching bergegas menyusul. Meskipun semua orang sibuk mencari buahnya, mereka tetap memusatkan perhatian pada Ziyun Hanzan. Ketika mereka melihatnya pergi dengan tergesa-gesa, mereka mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tuan muda, haruskah kita mengikutinya? Si Men Kong berdiri dengan hormat di belakang Si Men Lanshan. Dia seharusnya menemukan sesuatu. Si Men Lanshan menganggupkan kepalanya. Di bawah kepemimpinannya, orang-orang klan Si Men dengan cepat mengejar Ziyun Hanzan. Tuan muda, ada pergerakan dari sisi Ziyun Hanzan. Mengejar. Kakak tertua, Ziyun Hanzan sepertinya telah menemukan jejak buah darah naga. Ayo pergi dan coba keberuntungan kita. Pada saat ini, tiga klan besar kota Ziksu, klan Si Men, klan Weng, klan Kong, serta para murid sekte di dekatnya semuanya telah menerima berita tersebut dan menuju ke arah di mana Ziyun dan Hanzan berada. Sudah. Bahkan Ye Gulong, yang selama ini berada di selatan, menghilang di tempat setelah menerima berita tersebut. 15 napas, 16 napas. Ningki berdiri di puncak gunung, menghitung dengan tenang. Ketika dia menghitung sampai 25 napas, dia akhirnya melihat siluet Ziyun Hanzan. Masih ada beberapa napas lagi. Ye Gulong akan segera datang. Sukses atau gagal bergantung pada ini. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, setelah Ziyun Hanzan melihat buah darah naga dengan matanya sendiri, darah di tubuhnya mulai bersorak. Pada saat ini, dia yakin ini adalah buah darah naga asli, buah darah naga yang dapat meningkatkan fisik suku naga. Hahaha, kerja keras membuahkan hasil. Ziyun Hanzan muncul di depan pohon dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tiga buah darah naga ke telapak tangannya. Dia tidak sabar untuk menelannya, wajahnya menunjukkan ekspresi kenangan. Berhenti. Suara Ye Gulong terdengar dari jauh. Saat dia tiba, buah darah naga telah ditelan oleh Ziyun Hanzan. Wajah Ye Gulong sedikit jelek. Setelah aku mencerna ketiga buah darah naga ini, aku pasti bisa menjadi seorang sage. Hahaha. Ziyun Hanzan tidak bisa menahan tawa. Anggota suku naga lainnya memandangnya dengan iri. Waktunya habis. Sudut mulut Ningki melengkung. Ledakan. Suara memekatkan telinga tiba-tiba terdengar dari tempat Ziyun Hanzan berdiri. Awan putih di langit bertebaran. Di saat yang sama, cahaya putih menyilaukan menyerang semua orang. Selain mereka yang berada di level Dozun, semua orang mau tidak mau mengangkat tangan untuk menutupi mata. Ini karena mereka tidak tahan dengan cahaya yang kuat ini. Jika mereka membuka mata secara paksa, mereka pasti akan menjadi buta. Setelah itu, awan jamur membubung ke langit. Semua orang tercengang dengan perubahan mendadak ini. Dengan Ziyun Hanzan sebagai pusatnya, area dalam radius 5 km telah menjadi tanah kematian. Semua pohon, burung, dan binatang mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Melihat pemandangan familiar ini, sedikit ketakutan muncul di wajah Jin Liner. Itu dia. Itu dia. Kilatan aneh melintas di mata Su King Ching. Jadi semua ini direncanakan olehnya. Tujuannya adalah membunuh Ziyun Hanzan yang mengejarnya. Metode orang ini sungguh mengerikan. Sebelumnya, dia meledakkan treasure pavilion. Kali ini, dia meledakkan Ziyun Hanzan dan beberapa buah darah naga itu. Apakah itu asli atau palsu? Pada saat ini, kemunculan Ningki sebelumnya muncul di benak Su King Ching berkali-kali. Dengan kekuatan seperti itu, jika aku berada di posisinya, apakah aku bisa bertahan? Ye Gulong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Menurut perhitungannya, jika dia berada di posisi Ziyun Hanzan, dia tidak akan selamat. Kekuatan ledakan ini setara dengan serangan doseng. Ziyun Hanzan baru saja menemukan buah darah naga ketika dia menghadapi bencana kematian. Mungkinkah semua ini hanya kebetulan? Memikirkan hal ini, Ye Gulong punya ide yang sangat kuat. Dia ingin menemukan orang yang menyebarkan berita itu. Hanya dengan begitu dia bisa mengatasi keraguannya. Si Men Lanshan memandangi tanah kematian, serta kawah yang kosong, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Bahkan Ziyun dan Hanzan telah berubah menjadi abu akibat ledakan tersebut. Jika itu dia yang barusan, dia pasti sudah mati. Kali ini, tidak ada buah darah naga yang asli. Seseorang telah menyergap Ziyun Hanzan. Dia adalah karakter utama kali ini. Target dari orang yang menyebarkan berita. Si Men Lanshan berpikir dalam hati. Segalanya tampak sangat disengaja. Buah darah naga yang tidak muncul selama ratusan ribu tahun tiba-tiba muncul dan Ziyun Hanzan, yang baru saja menemukan buah darah naga, tewas tertiup angin. Dia pasti tidak akan percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Sayangnya, godaan buah darah naga kepada suku naga terlalu besar. Kalau tidak, dengan kekuatan Ziyun Hanzan, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahaya apapun? Si Men Lanshan menggelengkan kepalanya. Di puncak gunung beberapa kilometer jauhnya dari semua orang, seluruh tubuh Ningki terbungkus Doki Perak. Dia seperti Dewa Perang Perak saat dia berdiri menghadap angin. Saat ini, tubuhnya sedang mengalami perubahan besar. Apakah Dozun bisa menjadi santo atau kaisar di masa depan? Selain keberuntungan dan kerja keras, hal itu juga bergantung pada sifat seseorang. Alam mewakili semangat yang terbentuk ketika seseorang baru saja menjadi Dozun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.